Intro Alright guys, balik lagi sama gue di game Identity 5 lagi guys Oke, sesuai judulnya ya Jadi kali ini gue bakal ngebahas update dari Persona Survivor Nanti yang Hunter nyusul ya guys ya Karena biar video ini gak fokus gitu loh Biar gak kecampur-campur Jadi kalian yang mau nyari Survivor gampang yarinya Kalian yang mau nyari penjelasan Hunter juga gampang yarinya oke Jadi gue bahas satu-satu Nah kali ini gue mau ngebahas Persona dari Survivor dulu guys ya Karena kan belakangan ini juga User Hunter agak menurun ya Jadi kebanyakan User Survivor Jadi gue dahulukan Survivor-nya dulu Jadi sabar buat kalian Tenang aja, nanti gue bakal upload lagi kok Tenang aja Oke, nah berhubung disini Personanya banyak Mungkin kita mulai dari Persona bawah dulu ya guys ya Dan ini menurut gue Persona yang lumayan penting ya Karena lebih banyak yang pake ya Oke, kecuali mungkin Decoder Tapi Decoder pun masih ada beberapa yang pake Kalo gue liatnya Persona bawah oke Oke, kita langsung masuk ke penjelasannya aja Disini yang pertama yang di bawah ya Namanya Draw Bridge Effect Draw Bridge Effect ini fungsinya kalian bisa ngeliat Survivor Kalo misalnya dalam jarak 18 meter dari kita radiusnya Jadi walaupun dia ada di belakang tembok Kalian bisa ngeliat siluetnya gitu guys ya Oke, mungkin kalian udah paham karena ini gak ada yang berubah Nah ini Distress guys ya Hmm, Distress guys yang paling sering gue bacetin Paling sering gue bawelin kalo misalnya di game itu Distress ya guys ya Tolong Kayaknya gue gak perlu bahas lagi ya Distressnya Jadi fungsinya guys ya Sorry, sorry Agak sedikit naik tensi saya Jadi fungsinya Distress ini tuh kalian bisa ngeliat satu sama lain Di saat ada salah satu temen yang diiket di Rocket Chair Nah ini menurut gue ya Wow, sangat penting banget Dan tolong kalian harus pake dan wajib pake ya Jadi ada beberapa orang yang baru join juga Halo yang baru join Gue harap kalian senang dan betah ya main Aiden ya Dan mereka juga udah join di Discord Terima kasih Dan udah kemarin sempet mabar juga Dan ngomong gitu loh Bang, gue baru main dan gue belum paham banget tentang Distress Ah, bukan Distress Tentang Persona Nah, terus gue bilang Lu gak pake Distress anjay Tolong pake Distress Ah, Distress yang mana bang gitu Gambarnya apa Nah, nih cocok nih buat kalian yang mungkin baru juga main di Identity 5 ya Atau Identity 5 Atau Identity V ya Iya, itulah pokoknya Nah, jadi Persona yang wajib kalian pake itu ini guys Tolong ya Ini wajib kalian pake Dan satu Persona ini itu bayarnya itu 5 poin ya Jadi kalian harus ngorbanin 5 poin buat mengaktifin satu Persona ini Dan sekarang kan maksimal Persona itu bisa 120 poin ya Jadi lumayan itu membantu sekali untuk kita Oke, lanjut Yang ketiga ini namanya Catfish Effect Catfish Effect ini jadi kalau misalnya kita ada di Rocket Chair dan teman kita yang sesama Survivor pastinya ya Ada di Radius tertentu itu mereka bakal dapet tambahan Movement Speed Jadi ini cocok banget buat kalian yang mungkin ngerasa sering ketangkep ya Ngerasa sering ketangkep atau memang kalian ditakdirkan untuk menjadi tumbal ya Kalian mungkin boleh pake ini biar mengudahkan teman kalian untuk ngerescue Jadi teman kita yang mau ngerescue itu bakal dapet tambahan Movement Speed Tergantung dari berapa level kalian naikin Kalau misalnya maksimal itu dalam Radius 24 meter teman kita dapet 8% tambahan Movement Speed Oke, next yang keempat disini ada Horsefly Effect Nah, ini menarik sekali nih Jadi ini adalah Persona yang baru ya Yang dimana kalau misalnya Hunter dalam Radius 12 meter selama 8 detik Kita dapet tambahan Dropping Palette Speed Jadi kita jatuhin palette itu lebih cepat Karena kan ada beberapa karakter yang punya kemampuan jatuhin palette lebih cepat Ada beberapa karakter juga yang jatuhin palette itu agak letoy gitu Nah, makanya akhirnya membuat kita bisa kena damage atau hit Di saat kita lagi ngejatuhin palette Nah, ini lumayan berguna juga Jadi ini menurut gue semakin memudahkan kita sebagai rescuer ya Karena ini kan Persona bawah ini adalah Persona wajib buat rescuer maupun rescuer pasif Oke, nah yang terakhir yang di bawah disini ada Ty Turner Yang dimana ini adalah Persona yang sangat penting dan wajib kalian pakai Kalau misalnya kalian jadi rescuer atau rescuer pasif Nah, ini adalah Persona yang ngebuat kita yang nge-rescue maupun yang di-rescue itu bakal dapet imunitas atau kekebalan Bukan kekebalan sih Kayak penunda kematian selama 20 detik setelah kita di-rescue maupun merescue Ini lumayan berguna dan sangat berguna sekali dan wajib kalian pakai Kalau misalnya kalian pakai karakter rescuer, oke Next, kita bakal lanjut ke kiri Ini yang pertama ada Risky atau Raisky ya Risky sih, Rais mana sih ya Risky move ya Jadi rescue speed kita itu increase 40% Ini lumayan berguna juga Jadi cocok dikombinasiin kalau misalnya pakai persona bawah Jadi rescuing, rescue speed kita bertambah 40% Karena kan ada beberapa karakter Contohnya misalnya Magician itu Aduh, nge-repotin banget kalau mau nge-rescue Magician Karena lama guys ya Dia tuh entah kenapa Kalau kita mau nge-rescue Magician itu Ngelepasin talinya dari roketnya itu agak lama Nah, ini kalian wajib pakai kalau misalnya ada si Magician itu Nah, next kita naik ke atas Di sini ada Exit Path Nah, Exit Path inilah yang fungsinya Kalau misalnya kalian knockdown Kalian bisa pakai skill ini cuma sekali ya Dalam satu game Jadi kalian bisa bangun sendiri dengan safe healing sendiri Di saat kalian knockdown Tapi cuma bisa dipakai sekali guys Next, ke bawah dulu ya Ada Prisoner's Dilemma Prisoner's Dilemma ini yang fungsinya adalah Ketika temen kita diangkat Ya, di apa namanya Di balon Ya, diangkat di balon Itu temen kita dan hunternya itu Bakal kelihatan selama 5 detik Dan efek ini akan hilang ketika Udah lewat 5 detik pastinya Atau langsung ditarah di roket chair itu Bakal langsung hilang Itu siluetnya guys ya Jadi walaupun di belakang tembok Kalian bisa ngeliat Menurut gue ini agak kurang guna Karena ya Mungkin kalau kalian main Apa namanya Main random Gak party Mungkin ini agak sedikit berguna Kalau misalnya kalian pakai rescuer Karena kan rescuer itu harus ngekor ya Tapi kalau misalnya kalian party Apalagi kalian voice Mungkin gak perlu sih Oke Dan beberapa detik atas pun Kalau misalnya udah Ditangkap sama hunter Itu dia ngomong Hunter near me Jadi rescuer tau dimana posisinya dia Dan bisa langsung nyamperin Oke next Grid power Grid power ini adalah Persona yang nambahin Efek stun Atau durasi stun Kalian ke hunter Nah jadi kan contoh Kayak misalnya Koboy itu Koboy punya stun Paling lama Yaitu 20% guys Recovery timenya Kalau misalnya di stun sama koboy Kalau misalnya kalian pakaiin Grid power ini Dan max Itu tambah 20% lagi Jadi udah benjol Bocor pula itu kepala hunternya ya 40% total Durasi stunnya guys Baru dia bisa Bangkit lagi Baru sadar lagi Gue dimana Gue dimana Gitu ya Oke next Ada will to survive Nah will to survive ini Nambahin efek struggle Jadi struggle kalian tuh Lebih besar lagi Dan lebih cepet lagi Nambah bar struggle Itu biar cepet lepas Ini menurut gue Cocok digunain Kalau misalnya ada Apa namanya Gardener ya Karena kalau gak ada gardener Ini kayak useless gitu sih Oke next Kita ke bad example Jadi bad example ini Ketika kita Berada di sekitar Di sekitar Teman kita Yang ada di rockatcher Kita dapat Movement speed tambahan Jadi ini bisa di combine Sama yang mana tadi Catfish effect ya Jadi teman yang di rockatcher Pakai catfish effect Kita yang mau nge-rescue Pakai bad example Maka Kita bakal punya Movement speed Yang lumayan Gede ya 8% Tambah 8% Jadi 16% itu lumayan lah Nah guysnya kalau untuk disini ya Oke terus next Ada knee jerk reflex Nah ini fungsinya Kita bakal dapet Dash atau Boost Atau movement speed Tambahan Semacam Nose gitu lah Ya itulah pokoknya Kalian ngerti lah ya Selama 3 detik Setelah kita lewatin palette Nah cooldownnya ini Dan Berapa cepet sih Dash atau Nose nya Atau movement speednya ini Tergantung dari Berapa level kalian naikin Kalau misalnya Max disini 40 detik cooldownnya Dan dash nya itu 50% Next ada Broken window Broken window ini Adalah persona yang Ngebuat kalian Misalnya kalian Volting ke jendela Kalian bakal dapet Movement speed Tambahan Seperti Knee jerk reflex Tapi knee jerk reflex Ini fungsinya buat palette Kalau broken window Fungsinya buat jendela Sama ya Oke Sudah selesai yang di kiri Sekarang kita ke kanan dulu guys Yang lebih sering dipake ya Oke Obsessive Obsessive ini adalah Persona yang bisa Bisa nunjukin kalian Posisi dari Kotak ya Kotak atau box Atau chest Yang bisa kalian buka Dapetin senjata Nah ini bakal keliatan siluetnya Kalau misalnya ada di radius 16 meter Kalau kalian pake ini Jadi walaupun di belakang tembok Kalian bakal tau Next Kita ke bawah dulu Ini juga lumayan penting Buat kalian pake Fungsinya adalah Eh namanya dulu Namanya adalah cold Fungsinya itu Kalian bakal dapet panah Panah direction Jadi kalau misalnya hunter Menghadap ke kalian Di layar nih Di bawah-bawah ini Bakal ada panah gitu Warna merah Yang fungsinya Nunjukin bahwa hunter Lagi ngeliat ke arah lo nih Hati-hati gitu loh Oke next Kita ke atas dulu ya Distraction Distraction ini adalah Setelah Cheaper itu Udah kelar semua Ya kan Exit gate sudah mulai Bisa dibuka Dan bunyi alarm itu Alarm keramat ya Kalian bisa ngeliat Posisi hunter Selama 5 detik Oke Jadi ini mungkin Agak sedikit berguna Buat kalian Misalnya kalian mau ngebaca Kira-kira hunter Bakal jalan kemana Tapi kalau misalnya Hunter yang pinter Kadang itu hunter juga Bisa ngecoh Ya Oke next Kita ke self Deception ya Self deception Jadi self Deception ini adalah Bentar Oke Kalau misalnya Kalian ledakin Cheaper Misalnya kalian ledakin Cheaper Itu kalian Ada kemungkinan Gak bakal dapet Notif Buat hunternya Kalau misalnya Kalian naikin Self deception Ini max Berarti Walaupun kalian ledakin Berapa kalipun Itu cheaper Hunter gak bakal Dapet notif Jadi kalau misalnya Ada cheaper yang ledak Hunter tuh bakal dapet Notif Tenot Nah Posisi kalian Bakal ketahuan Nah kalau misalnya Kalian max ini Itu gak bakal ketahuan Walaupun kalian ledakin Sampai kapan Kayak gitu kan Sampai cheapernya Gosong juga Bodoh amat Gak bakal ketahuan Sama hunternya ya Hunternya gak bakal Dapet notif Next Snooze Jadi snooze ini adalah Memperlambat kematian kalian Di rocket chair guys Kalau misalnya max Jadi tambahannya itu 9% ya Lebih lama cooldown Kematian kalian di rocket chair Oke next Ini adalah escape Escape ini adalah Penambahan movement speed Jadi kalian dapet movement speed Tambahan selama 2 menit guys Kalau misalnya exit gate itu Sudah bisa dibuka Atau semua cheaper Sudah kelar Oke next Compensate Compensate ini Adalah Kalian bisa tau Posisi hunter Selama 3, 5, atau 7 detik Tergantung berapa Level kalian naikin Persona ini Itu Selama 3, atau 5, atau 7 detik ya Kalian bisa ngeliat posisi Hunternya guys Jadi kalau misalnya kalian Neliatin cheaper Kalian bisa ngeliat posisi Hunternya ada dimana Gitu ya Jadi ini mungkin bisa cocok Dikombinasin sama Self deception Deception Tapi jarang sih Yang pake biasanya Nah Gue biasanya kan selalu bilang Kalau misalnya jadi Rescuer Eh Rescuer Jadi decoder Itu kan wajib kiri kanan Gak wajib kiri sih Tapi wajib kanan Nah Kalian kalau misalnya jadi decoder Dan kalian pengen tau Posisi hunternya dimana Kalian juga bisa tuh Contohnya ngeledakin Cheaper Kalau misalnya hunter yang ke arah kalian Kalian pindah cheaper ya Model kayak gitu bisa Tapi agak sedikit beresiko Jadi Ya Kalian pinter-pinter aja lah Gimana sesuai dengan Gameplay kalian Next Ini yang terakhir Adalah Borrowed time Dan ini menurut gue Krusial Dan wajib juga dipake Di seluruh role ya Yaitu Kalian bakal dapet Tambahan darah 50% Di saat kalian Sudah Eh Di saat cheaper Sudah dikelarin ya Jadi cheaper terakhir Kalau udah prime Itu jangan dikelarin dulu Nah Temen-temen yang pake Borrowed time ini Bakal dapet tambahan heal Atau tambahan darah 50% Jadi kalau misalnya Kalian knockdown Kalian bisa bangun Tapi darahnya setengah Kalau misalnya darah kalian setengah Kalian langsung sehat Kalau misalnya Cheaper dikelarin langsung ya Oke Ini borrow time ini Wajib dipake Borrow time ini ya Untuk siapapun role kalian Oke Next Ini persona atas Jarang dipake Sebenernya Tapi Gue bahas aja Biar kalian ngerti Mungkin ada beberapa dari kalian Yang pengen nyobain Atau mungkin pengen pake Oke Next Disini ada Mac Elliot ya Mac Elliot ini adalah Increase scope of success By 10% Jadi Begitu trigger Triggernya muncul Itu kan ada Kayak bar Yang dimana Kalian harus pencet Di bar itu Biar gak meledak Nah Triggernya tuh Jadi lebih gede guys Jadi kalian yang mungkin Kesusahan dalam Ngedecode Karena terlalu kecil Ya kayak misalnya Explorer gitu kan Udah gitu hunternya pake Yang ngecilin trigger Nah Kalian boleh nih Make ini ya Terus kita ke kanan dulu Yang cuma satu Karyo City Karyo City ini adalah Di awal game Selama 10 detik 10 detik Kalian bakal ditunjukin Posisi dari Cheaper Ini agak useless nih Kalau untuk awal game Dulu Aku masih baru-baru main Mungkin kalian boleh Make ini Yang masih belum tau Posisi Cheaper Tapi kalau udah Kesini-sini kan Kita udah hafal Cheaper Hapal map ya Jadi ini agak useless sih Next Ke kiri dulu Survivor's Instinct ya Self-decoding speed Increased by Nah ini Ini termasuk persona baru Yang menurut gue Agak sedikit Ngeri sih ya Buat para decoder ya Karena semakin banyak Yang tereliminasi Dalam game Maka Decoding speed kalian Ada Semakin cepat gitu guys Kalau misalnya Satu orang yang mati Kalian dapet Tambahan 5% Decoding speed Dua yang mati 15% 3 yang mati 30% Kalian bayangin Kalau misalnya Yang mati ini adalah Mind's eye guys ya Waduh Gak ada obat Gak ada obat Gila Gimana ya Tolong ya Net is ini Agak buat balance gitu loh Kasian User hunter Makin gak ada nanti Kalau kayak gini caranya ya Tapi Tanpa ada Persona ini pun Itu ya Menurut gue ya Kalau di tier atas itu Jadi hunter susah Karena mereka Cheaper rush banget guys ya Kita tangkap Satu Itu Cheaper Bisa Sisa Dua guys ya Nah Satunya kita Di rescue ya Kita tangkap lagi Itu Cheaper Sisa satu guys Itu Aduh Makanya Apalagi ditambahin nih Waduh Gue gak ngerti lagi sih Oke next Biar gak kelamaan Healing Jadi Kita Dapet Gimana ya Bahasanya Kita di heal Sama temen kita Lebih cepat Nah Kalau misalnya Max Ini 30% Lebih cepat Ini cocok Mungkin buat Mercenary Yang dimana Mercenary itu Semakin banyak Kena hit Maka di healnya Semakin lambat Cocok sih Sama perfumer Juga bisa Karena di healnya Lama Oke Ini air walk Next ya Air walk Ini adalah Menghilangkan Jejak kaki Atau jejak darah Atau jejak yang merah-merah Itu Jadi kalau misalnya Kalian yang belum tau Kenapa Hunter bisa tau Posisi kalian sembunyi Karena kalian itu Ninggalin jejak guys Kalau misalnya lari Kalau misalnya Kalian jalan atau jongkok Itu gak ninggalin jejak Nah kalau misalnya Kalian lari Jejak kalian itu ada Dan itu lumayan panjang Nah air walk Ini adalah persona Yang memperpendek Atau mempercepat Jejak kaki kalian Buat hilang Oke Next Kita ke atas Ada sticker Sticker ini adalah Self-healing speed increase Oke Ini adalah Persona yang Mempercepat Kalian buat healing Diri sendiri Maupun Jongkok Jadi kalau misalnya Kalian jongkok Atau merangka Itu lebih cepet ya Kalau misalnya kalian Pakai Persona sticker ini Jadi ini cocok buat Kalau misalnya ada Embalmer ya Embalmer yang Ngebuat hunter Jadi males Naro kalian di kursi Atau misalnya ada Gardener Yang ngebuat Hunter gak nemu-nemu Kursi Mungkin ini cocok ya Next Disini ada Symbiotic effect Yang dimana Movement speed Kalian bakal bertambah Di saat Di saat Kalian Di saat Kalian Gimana Jelasinnya Di saat Kalian Lari Atau berlari Ke arah Rocket chair Sejauh 30 meter Oke Jadi disini Ada beberapa Banyak Stack ya Nah Ini juga Ada 8% 8% Yang di bawah Kalau misalnya Yang di kursi Maka Dan ada Ini Wow Wow Lumayan Lumayan keren Nah Next Yang terakhir Disini ada Spectator Yang dimana Movement speed Kita ditambah 10% Kalau misalnya Kita lari Ke arah Temen kita Yang terluka Atau Knockdown Di radius 30 meter Ini termasuk Persona baru Juga Dan juga Healing speed Kita bertambah 20% Dan juga Kita bisa melihat Siapa Temen kita Temen kita Yang sakit Jadi temen kita Yang sakit Itu siluetnya Bakal keliatan Sejauh apapun Dia Kecuali Yang diikat Di balon Kecuali yang diikat Di balon Jadi Kalau misalnya Dia knockdown Atau dia berlarian Walaupun jauh Itu bakal keliatan Kalau misalnya Kalian pakai ini Itu Mungkin berguna Kalau misalnya Di 8 vs 2 Yang dimana Itu chaos banget Karena terlalu banyak Survivor Bahkan hunter Dimana-mana Berkeliaran Jadi mungkin cocok Untuk 8 vs 2 Tapi kalau untuk match Biasa maupun rank Kayaknya Kurang Dan tidak Direkomendasikan Nah Untuk masalah Persona Gue tekankan lagi Sebelum gue akhiri Video ini ya Untuk Decoder Boleh kiri kanan Cuman decoder Yang boleh Yang boleh kiri kanan Dan itu Harus decoder Pure Contohnya Kayak mekanik Explorer Mind's Eye Itu boleh Kiri kanan Selain itu Rescuer Maupun rescuer Pasif Wajib pakai bawah Wajib pakai bawah Sisanya Kalian mau pakai kiri Mau pakai kanan Terserah kalian Intinya wajib pakai bawah Oke guys Oke Itu gue tekankan Untuk masalah Karakter apa aja Yang rescuer Karakter apa aja Yang decoder Gue rasa sih Kalian udah pada paham Untuk yang baru join Mungkin bisa cek-cek Video gue sebelumnya Yang dimana Gue udah jelasin Beberapa Dari karakter-karakternya Itu tipenya apa Oke Dan juga Gue juga setiap Jelasin karakter Pasti gue jelasin juga Personanya apa Oke Mungkin sekian dulu Guys videonya Aduh Gue juga udah mulai seret ini Kebanyakan bacot Dan gue harap Kalian ngerti Dan mungkin ada Dari kata-kata gue Tadi yang agak salah-salah Atau penjelasannya salah Kalian boleh koreksi Di kolom komentar Oke guys Jangan lupa kalian Like and share videonya Kalo misalnya kalian suka Dengan videonya Dan buat kalian yang belum subscribe Wajib di subscribe Biar gak ketinggalan Update terbaru dari gue Oke Gue pamit dulu guys Bye I know I know I know that you like it like that I can like that I wait as I wanna check the name on the tag White fox fur on my jacket Excuse me I know that you can vibe as well You can be there